Demi kesuksesan film terbarunya berjudul Dunki, Sahruh Khan kunjungi kuil Sri Mata Faisno Devi, setelah kembali memimpin industri film Bollywood pada tahun 2023, dengan kesuksesan dua filmnya, Patan dan Jawan. Sahruh Khan kini bersiap untuk mengakhiri tahun dengan cara yang bombatis, karena film terbarunya Dunki siap tayang di layar lebar pada tanggal 21 Desember bertepatan dengan Natal, dibintangi bersama dengan Tapse Panu dan Vicky Kausal, film India ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani, sutradara yang membuat film Tiga Idiots, dan film Dunki akan bentrok dengan film yang dibintangi oleh Prabas, berjudul Salahar. Kini, mengikuti resep kesuksesan rilisan sebelumnya, Patan dan Jawan, Sahruh Khan baru-baru ini tiba di kuil Sri Mata Faisno Devi, untuk mendoakan kesuksesan film Dunki. Dilansir dari koimoe.com pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, sebuah video dari tempat keagamaan tersebut beredar di media sosial, dan terlihat Sahruh Khan, bersama manajernya Puja Datlani, dan beberapa petugas keamanan berjalan menuju kuil. Saat dalam perjalanan, sang superstar memastikan untuk tidak dikenali oleh para peziarah, saat ia menyembunyikan wajahnya dan menutupinya dengan shawl dan hodi dari jaketnya. Ini bukan pertama kalinya Sahruh Khan tiba di kuil untuk meminta berkah. Ini adalah ketiga kalinya dalam setahun. Tepat setahun yang lalu, pada tanggal 12 Desember SRK datang untuk mendoakan film kembalinya berjudul Patan setelah 4 tahun, dan film tersebut meraih kesuksesan di box office. Film Bollywood ini menghasilkan lebih dari seribu kror rupiah di seluruh dunia. Kemudian, pada bulan Agustus, sebelum rilis film Jawan, dia sekali lagi terlihat di tempat suci di jamu. Film ini memecahkan rekor Patan, dan menjadi hits terbesar tahun 2023. Kini, mengikuti jejaknya, Sahruh Khan sekali lagi mencapai tempat suci untuk mendoakan film Dunki, dan kami berharap semua keinginannya terkabul dan memecahkan semua rekor box office. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar terbaru dari Sahruh Khan, yang baru saja mengunjungi kuil Sri Mata Faisno Devi, untuk kesuksesan film terbarunya, Dunki. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silahkan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di-like jika kamu suka dengan video ini, subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.